Saya hampir gak percaya kalau bocil sekecil ini udah bisa bangun channel youtube yang subscribernya udah sampai 99 ribu Bahkan tidak ada satupun di videonya yang menampilkan wajah Tapi anehnya channelnya itu sudah dimonetisasi Isi konten di channelnya itu bener-bener sederhana banget Dan saya yakin kalian bisa juga untuk membuat konten yang dibuat oleh bocil satu ini Nah disini kita langsung aja menuju ke channelnya Nama channel bocil ini adalah Zia Dereza Rizky Dan channel ini udah mendapatkan 99 ribu subscriber dengan kontennya yaitu konten gaming Nah jika kita perhatikan viewsnya itu lumayan banget ya Disini itu satu hari udah bisa mendapatkan 28 ribu, 16 ribu, 14 ribu Bahkan jika kita disini cek yang paling populer itu masih bisa mendapatkan 451 ribu views Dan disini untuk video shortnya itu juga ada bahkan viewsnya lebih banyak daripada video panjang Tuh kalian bisa lihat ya puluhan ribu semuanya stabil banget ya Jadi bisa dibilang channel ini itu fokus pada dua jenis konten yaitu konten video panjang dan konten video short Nah kalau kalian gak percaya kalau ini yang punya channel youtube adalah sebut orang bocil Kita langsung aja ya cek salah satu videonya Kita cek aja yang bagian short ya Kalian bisa dengar dari suaranya ini cempreng banget udah dipastikan bocil Dan terlihat juga dari foto profilnya ini terlihat seperti anak kecil ya Gak mungkin ini orang dewasa Dan ini juga bocil Nah jika kalian perhatikan setiap kontennya itu viewsnya stabil ya Kita coba konten terbarunya ya di video panjang Tuh kalian bisa lihat ya viewsnya tuh stabil banget teman-teman ya Di angka puluhan ribu ya berdasar ribu seperti ini Tuh ya Ini viewsnya stabil banget dan hampir setiap hari upload Nah buat kalian yang ingin buat konten seperti ini jangan khawatir Jangan khawatir kalau buatnya itu susah Buatnya tuh gampang banget teman-teman untuk konten seperti ini Karena kalian hanya modal HP aja Gak perlu laptop gak perlu komputer Kalian udah bisa buat konten seperti ini Karena kontennya itu cuma fokus pada satu game aja Yaitu nama gamenya adalah Apa ini Super Beer Adventure Ya nama gamenya teman-teman Nanti kita bisa langsung coba untuk buat videonya ya Ala-ala seperti video dari channel Zia Dereza Rizki ini Dan kita bisa perhatikan di bagian kolom komentar ya Ini udah ada super tanksnya Nah seperti ini Artinya channel ini itu udah dimonetisasi ya teman-teman Udah dimonetisasi udah bisa menghasilkan uang dari iklan Youtube Ya seperti itu Dan konten gaming seperti ini Apalagi ini kan targetnya anak-anak ya Ini luas banget teman-teman Ya jadi marketnya itu luas banget Bisa mendapatkan peluang yang lebih besar lagi untuk viewsnya Bisa jutaan views bahkan puluhan juta views untuk konten target anak-anak seperti ini Dan buat kalian yang mungkin udah berumur atau udah dewasa jangan khawatir Apabila kalian punya anak atau punya adik Kalian bisa coba Ajak anak atau adik kalian untuk membuat konten seperti ini Siapa tahu dia juga suka konten seperti ini Atau suka mainkan game seperti ini Dan bisa dijadikan sebagai kreatif dia sebagai konten kreator Ya Jadi karena memang diperuntukkan untuk anak-anak sih ya Untuk dubbing atau voiceover dari konten-konten seperti ini Ya karena yang nonton juga anak-anak otomatis tertariknya pada suara anak-anak juga Tapi gak menutup kemungkinan bahwa jika kalian buat seperti ini Itu bisa rame juga kok Tergantung pembawaan kalian Seru enggaknya Ya Nah langsung aja kita buat konten seperti ini Gimana step by stepnya langsung aja kalian ikuti video ini Pertama-tama kalian bisa download dulu untuk bahannya Yaitu gamenya teman-teman ya Nah disini untuk bahannya namanya adalah Super Beer Adventure Ya nama gamenya Kalian bisa download di Google Play Store secara gratis Bang apakah boleh pakai game yang lain Menurut saya game ini udah jadi sebuah tema Sama halnya orang-orang yang nonton Mobile Legends Itu kan khusus satu channel bahas Mobile Legends Terus main Mobile Legends Terus sama halnya ini kan versi yang anak-anak Ini sama halnya konten gaming pada umumnya Harus fokus pada satu game aja Jadi dispesifikasikan ke satu game aja Yaitu game ini Super Beer Adventure Saya kurang tahu gamenya itu isinya apa Intinya banyak yang bisa kita buat konten di dalam game ini Lalu syaratnya apa agar bisa monetisasi ketika kita membuat konten gaming seperti ini Pertama yang paling penting adalah Dubbing atau menggunakan voice over asli dari suara kita Ya itu yang bisa monetisasi teman-teman Walaupun kalian gak menampilkan wajah ya Walaupun kalian gak menampilkan muka kalian Tetap aja bisa dimonetisasi Asalkan kalian menggunakan voice over dari suara asli kalian Seperti halnya channel saya ini gak menampilkan wajah ya Tapi saya menggunakan suara asli saya Jadi channel ini sampai sekarang masih monetisasi ya Jadi masih bisa menghasilkan uang dari Youtube Oke Nah setelah kalian sudah download gamenya Selanjutnya yang harus kalian download adalah aplikasi perkam layar Ya untuk aplikasi perkam layarnya Biasanya kalau saya tuh menggunakan aplikasi ini teman-teman AZ Screen Recorder Ini mudah banget aplikasinya simple dan tentu saja gratis Tapi apabila di HP kalian itu udah ada fitur perkam layarnya Juga gak apa-apa pakai fitur di HP kalian Tapi biasanya kalau pakai fitur bawaan HP itu mic-nya kurang banget ya Jadi walaupun kalian pakai mic ya Tapi kalau pakai perekam bawaan HP itu menurut saya ya Itu agak kurang ya Saya sudah coba sendiri dan makanya saya pakai ini Walaupun di HP saya itu udah ada fitur perekam layar ya Oke teman-teman jadi cukup itu aja Mungkin yang satu lagi ya teman-teman Aplikasi editing video Nah kalau biasanya saya menggunakan aplikasi CapCut ini ya Nah aplikasi CapCut ini untuk editing video Ya jadi untuk ngedit-gedit videonya nanti karena kalau ngerekam doang gak diedit itu bakalan kurang menarik Jadi harus diedit karena kita bisa kasih sound effect Ya bisa kasih back sound bisa kasih video-video yang lucu lainnya Intinya untuk ngedit video kita agar menarik ya Nah setelah sudah download ketiga ini langsung aja kita otw untuk membuat kontennya Nah pertama yang harus kalian lakukan adalah bermain game ini ya teman-teman sambil direkam Tadi saya sudah bermain sambil direkam ya Intinya ini anggap aja saya sudah bermain Dan langsung aja kita lanjutkan ke aplikasi CapCut untuk edit footage-nya Nah ini sudah saya masukkan ya footage-nya di aplikasi CapCut seperti ini Kalian harus dubbing atau voiceover ya seperti saya ini Nah sekarang gimana cara edit-nya agar menarik Pertama kalian bisa besarkan dulu untuk volume dari suara kalian Agar apa? Agar jernih Ya disini bagian volume kalian bisa 1000% Kemudian aktifkan aja voice reduction-nya atau kurangi kebisingan Nah sudah kalian aktifkan Disini kalian bisa kasih back sound Nah untuk back sound-nya itu harus menggunakan back sound yang cocok ya Nah cara carinya gimana gampang banget Kita buka dulu youtube ya Kita buka dulu youtube Kita bisa cari seperti ini di youtube Back sound gaming no copyright Nah seperti ini Nanti akan muncul beberapa back sound gaming yang bisa kita pakai Tentunya kalian bisa menggunakan back sound yang cocok untuk video kalian Misalnya video kalian pembawaannya serem ya carikan back sound serem Tapi kalau pembawaannya lucu carikan back sound yang lucu Gitu ya teman-teman Untuk cara downloadnya gimana? Mudah banget kalian bisa langsung cari aja tutorial di youtube ya Cara download video di youtube menjadi musik gitu aja Nanti akan muncul tutorialnya Karena kalau saya jelaskan disini itu bakalan panjang banget videonya Selain back sound kalian juga perlu menambahkan sound effect Nah sound effect sama back sound itu beda ya Kalau back sound itu lebih ke kayak musik panjang gitu buat back sound ya Tapi kalau sound effect itu cuma 1 detik 2 detik gitu ya durasinya Dan untuk mencari sound effectnya yang lucu-lucu Kalian bisa cari di my instant ini ya Kalian tinggal ketikan aja di google My instant seperti ini Kemudian website nya paling atas kalian klik aja Setelah kalian klik maka nanti tampilannya akan seperti ini Kira-kira nanti kalian bisa coba dulu ya Berberapa sound effect yang ada disini Contohnya sound effect ini Nah kalau nggak sound effect yang ini Atau sound effect yang ini Intinya banyak banget lah disini sound effect-sound effect yang sering digunakan oleh youtuber-youtuber gaming Selanjutnya untuk cara downloadnya gimana Mudah banget disini kalian tinggal klik aja nama sound effectnya Kemudian kalau ada iklan tinggal close aja Selanjutnya kalian scroll ke bawah Lalu kalian klik yang download mp3 ini Ya download mp3 ini Lalu download Nah mudah banget ya teman-teman untuk downloadnya Jadi seperti itu kalian bisa download sebanyak-banyaknya sound effect agar video kalian lebih menarik Nanti sound effect-sound effect ini kita akan tambahkan sebagai Hiasan atau ya variasi di video kita agar video kita lebih hidup dan rame lagi Sekarang kita lanjutkan lagi untuk editingnya Sekarang yang akan saya lakukan itu adalah menambahkan back sound Caranya pilih menu audio di bawah ini Kemudian pilih opsi suara Selanjutnya pilih dari perangkat dan cari back sound yang sudah kita download tadi Dan saya menggunakan back sound ini ya teman-teman Nah kira-kira seperti ini Selanjutnya kita atur volumenya menjadi sekitar ya 70-60 seperti ini ya Halo kawan-kawan mari kita main game ini Oke pertama kita Nah kira-kira seperti ini Dan kita bisa tambahkan yang namanya sound effect Caranya sama Yaitu klik bagian audio Pilih yang suara lagi Lalu pilih dari perangkat Dan cari untuk nama dari back sound yang sudah kita download tadi ya Nah kita tinggal cari aja disini Untuk judulnya apa Contohnya ini Nah atau ini Atau yang lain Intinya banyak lah ya Sesuai dengan selera kalian Contohnya ini Coba kita bisa tambahkan Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman Dan untuk editing lainnya Kalian bisa menambahkan footage-footage lucu ya Atau meme ya Atau cuplikan-cuplikan video lucu di berbagai video kalian gitu Di sela-sela video kalian lah ya Contohnya ini sesuaikan dengan ritme dari video kalian Misalnya lagi jatuh Lalu ya kasih sound effect lucu gitu aja ya Nah coba kita cari sound effect lucu dan kita tambahkan ya Kita cari dulu ini Nah seperti ini kira-kira Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman Kita duplikat Oke seperti ini Kira-kira seperti itu ya teman-teman Untuk cara editingnya Agar video kalian lebih rapi Setiap transisi seperti ini Itu kalian kasih efek aja ya Efek transisi Nah contohnya saya menggunakan transisi silau 2 ini Nah kira-kira seperti itulah cara pembuatan videonya Jadi mudah banget kok ya Gak perlu pusing-pusing Untuk mencari back sound dan sound effectnya Halo kawan-kawan Mari kita main game ini Oke pertama kita disuguhin dengan cerita ya Selama berapa tepat ada Wah ini adalah game yang sangat seru Mari kita mainkan Lah kita kok jadi beruang Sesuai dengan nama judulnya berarti ya Nama judul gamenya Superbeer Nah ini kita lagi ngapain nih Oh kita disuruh untuk berpetualang teman-teman tuh Kita disuruh untuk berpetualang Oh ternyata A ini untuk loncat Dan disini kita ada teman nih Eh ini bukan teman ini apa sih Oh kita disuruh nonjok teman-teman Seperti ini Ternyata B ini untuk nyerang ya Seperti ini A untuk lompat Untuk penjelasan di video kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan Itu bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat teman-teman yang ingin berpenghasilan dari Youtube Silahkan belajar di kelas online privat dana milenial Nanti akan diajarkan dan dipimpin Mulai dari 0 sampai monetisasi Jika teman-teman berminat Silahkan hubungi nomor WA yang sudah ada di kolom deskripsi bawah video ini Silahkan like dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel dana milenial Saya pamit durdiri dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!